Sementara itu, Pemirsa Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hestidhar Haris, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah mendorong pelaku UMKM, khususnya yang berbasis syariah. Hal tersebut disampaikan Hestidhar Haris saat menghadiri pembukaan acara Sikincai 2024 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hestidhar Haris, menghadiri acara pembukaan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi atau Sikincai 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di sebuah mal di Jambi, Kamis 2 Mei. Dalam kesempatan ini, Hestidhar Haris mengapresiasi Bank Indonesia karena telah ikut andil dalam memperhatikan pelaku UMKM, khususnya yang berbasis syariah, di mana Bank Indonesia telah memberikan bantuan-bantuan pendanaan kepada pelaku UMKM. Selain itu, Hestidhar mengatakan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi pengembangan UMKM, di mana Jambi memiliki setidaknya lebih dari 200 ribu pelaku UMKM. Anda ingat kebutuhan pendanaan untuk memiliki potensi pengembangan UMKM, yang baik-baik saja kekuatan Anda. Anda ingat kebutuhan pendanaan untuk memiliki pertanyaan dan menurutnya. Bagi Indonesia sudah menunjukkan selama ini Untuk uang semua yang di barang-barang Dan yang belum menangguh Tapi tentu saya bukan hanya Bagi Indonesia sendiri Tapi untuk kita bisa bersama Misalkan Mengenal dan mengeri Dan memakai tulang Jami Jadi kita semua selalu Karena ternyata Kita melihat bahwa Karyaan Jami itu sekarang Luar biasa Dalam kesempatan ini juga Hesnidar Haris menyempatkan diri Untuk meninjau ke stand-stand UMKM Yang ikut serta Dalam kegiatan SIGINJAY 2024 Dimana setidaknya Ada sebanyak 46 UMKM Yang ikut serta 23 diantaranya dari sektor makanan Dan minuman 17 sektor fashion atau wastra 6 kriah dan 6 komoditas Klaster Kopi Rian Chen Chen Jek TV Belaporka Saya tidak serta Jika terlalu Terima kasih.